Intro Makamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan nomor 23 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Ishak dan Salmizi terkait perselisian hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lingga. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Rusman pada Rabu 17 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arif Vidayat, Makamah menanggapi tenggang waktu pengajuan permohonan, KPU Lingga mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Lingga tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Sementara permohonan pemohon diajukan ke Panitraan Makamah pada hari Jumat 18 Desember 2021. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, sehingga melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Eka Putra Sasmija selaku kuasa hukum pemohon, menilai telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif baik dilakukan oleh KPU, Kabupaten Lingga, maupun pihak terkait yang juga petahana tersebut. Menurutnya KPU Kabupaten Lingga sengaja membiarkan keterlibatan aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan Muhammad Nizar dan Neko Wesa Pawelloi selama masa kampanye. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.